Iblis datang mencuri semua yang Tuhan sudah taruh di dalam kita. Habis itu apa? Membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, aduh keren banget. Supaya kamu mempunyai hidup. Lihat gak? Kadat tuntutan yang lain. Saya ulang yang saya sering bilang. Hanya ada satu Tuhan. Kata Tuhan banyak. Tapi Tuhan di luar Yesus. Hanya Tuhan yang menuntut. Uji saja. Hanya ada satu Tuhan. Dia Tuhan yang memberi. Yesus. Kamu kira dia beri uang? Dia beri nyawa. Dengar ya. Transaksinya gini. Kamu terima gratis. Tapi Allah gak gratis. Allah bayar. Jadi kehidupan saudara dan saya itu untuk tebus saudara yang bayar Tuhan. Kamu dan saya terima gratis. Ada gak Tuhan lain yang begitu? Masih di awal tahun saudara. Terus kita bukan kayak kumpulan khutbah yang kita perlu terima. Tapi apakah setiap pengajaran minggu itu dia terbukti dalam kehidupan kita. Nah saya hanya mempertebal apa yang mendatari Smaulani sampaikan minggu lalu. Jadi gini. Kita bukan kasih-kasih judul. Judulnya belum terbukti. Udah ganti judul baru. Enggak gitu. Kita tidak gitu. Jadi walk in love itu betul-betul harus bisa terwujud nyata di dalam kita. Ada beberapa poin yang saya coba ulangi. Mengingatkan kembali dari pelajaran minggu lalu bahwa kasih itu perintah Allah. Nah, apa mungkin Tuhan perintahkan sesuatu yang kita tidak bisa lalu dihukum? Masa gitu Tuhan? Kita mau ikut Tuhan seperti itu. Ya kan? Gak mungkin lah. Itu juga bukan Tuhan yang saya ikuti. Kalau dia minta sesuatu, dia akan beri kemampuan untuk kita. Jadi kehendak bebas kita itu penentu. Memilih dia juga karena bebas. Kenal itu segala-galanya. Hubungan kenal Tuhan itu segala-galanya. Terlalu banyak orang di luar sana yang mereka juga kagum sama Tuhan. Kadang-kadang mereka tersentuh dengan hal-hal yang baik. Mereka bisa nyanyi. Tapi perlu saya bilang, itu bukan penyembahan. Itu bukan penyembahan. Sebab penyembahan itu cuma satu. Kamu benar-benar kenal dia. Kalau enggak kita cuma menyembah hari minggu. Senin sampai Sabtu ngapain? Nah ini. Jadi kasih itu perintah. Berarti segala-galanya. Sepanjang kamu tarik nafas sampai kamu tutup nafas. Artinya mati. Itu cuma satu. Kamu mengasih dia. Nah kalau saya bilang penyembahan kadang-kadang karena kita sempit pengertiannya. Kita hidup untuk menyembah dia. Misalnya saya bilang gitu. Saudara misalnya. Jadi enggak usah kerja dong. Nanti dulu. Kamu tahu gak? Kita memang diciptakan untuk itu. Untuk terhubung dengan dia. Justru waktu kamu. Karena kalau menyembah kamu cuma masukinnya dalam kotak musik dan nyanyi. Ya itu yang salah. Penyembahan itu ekspresi cinta. Karena kamu kenal dia. Makanya saya bilang yang di luar-luar itu gak nyembah. Walaupun baik gak bisa nyanyi lagu yang sama. Kamu harus kenal dia benar-benar. Hubungan dengan dia. Baru kamu seperti nyanyian terakhir. Ku percaya itu hasil puncak dari kamu benar-benar hubungan dengan dia. Sehingga yang lain. Gangguan yang lain gak bisa merubah kamu. Aduh. Jadi gini. Pekerjaan kamu berhasil. Semua itu berhasil. Hasil dari kamu menyembah dia. Akibatnya. Jadi bukan nanti hari ini. Enggak. Penyembahan itu ekspresi hubungan. Ungkapan kamu kepada dia. Financial breakthrough. Itu dari penyembahan. Nah kalau kamu. Itu buat kamu berbeda. Terus dia bilang nih. Kasih itu kemarin ya minggu lalu. Identitas kita orang percaya. Ya. Itu. Kalau itu identitas saudara dan saya. Kita gak menuntut apapun dari luar. Artinya gini. Yang normal gini. Semakin sedikit deh. Dalam banyak hal. Kamu gak nuntut keadilan dari dunia ini. Memang dunia gak adil. Tapi karena kamu sudah punya kasih. Dia hidup di dalam kamu. It's okay. Itu gak ganggu kamu. Nah. Sayang kalau kita masih nuntut. Berarti seberapa dalam kamu kenal dia. Ya tentu. Karena saya ikuti. Dengar keluhan-keluhan. Sampalah. Saya juga begitu. Tapi saya ngerti waktu saya ketemu Firman. Firman bilang. Keadilan muncul terbalik. Gak ada yang adil di dunia ini. Gitu. Coba lihat. Terus kamu berharap. Mau nuntut. Gak usah. Kalau benar-benar kamu di dalam dia. Kalau kasih sudah memenuhi kamu. Karena itu identitas kita orang. Jadi identitas kita bukan di posisi kedudukan, pangkat, harta. Bukan. Bukan. Itu semua namanya pencapaian. Bukan itu. Kekristianan gak disitu. Kamu bersaing dengan orang-orang di dunia tentang pencapaian. Punya apa. Karir kita. Enggak. Kalau itu identitas kita. Apa tujuan hidup kita dengan segala yang kamu dapat sebagai orang percaya. Cuma satu. Untuk memuliakan dia. Nah kan beda kan. Itu. Lalu kemarin. Perdata Riz masih bilang. Kasih itu kekal. Wah. Gak ada apapun yang lain yang bisa. Bang Leasa yang membekas. Semua akan berakhir. Nubuatan berakhir. Semua karunia akan berakhir. Cuma tinggal satu. Kasih. Wah. Lihatnya. Nah. Sekarang. Saya mau kasih faktanya. Bahwa. Kita hidup di dunia yang jatuh. Yang berdosa. Tapi firman suruh. Identitas kamu. Gak sama kayak dunia. Ini identitas kamu. Kasih Allah. Itu perintahnya Allah. Dan itu kekal. Nah dunia yang jatuh ini. Penguasa-penguasa jahat itu. Terus berusaha. Si musuh kita berusaha. Mengaburkan. Nah kalau kita tertipu. Alasannya satu. Berarti firman gak mendasar di dalam kita. Walaupun kita sudah bertahun-tahunnya di Kristen. Gitu. Si musuh cuman berusaha mengaburkan. Apa yang dia kaburkan. Pengenalan kita akan kasih Allah. Kan gak? Masa sih Tuhan masih mengasihi saya? Nah itu berarti tinggal itu. Takarannya seberapa kamu ngerti dia mengasihi kamu. Nah musuh masuk di area-area. Dia paling tahu. Dia mengaburkan pengenalan kita akan kasih Allah. Dia sodorin apa cua? Dia sodorin bentuk kasih yang lain yang dia punya. Nah yang dia sodorin harus bagus. Kalau gak bagus kamu gak percaya. Dia mesti sodorin yang bagus. Tapi lama-lama baru tahu itu palsu. Dia sodorin yang indah. Keren banget. Tapi setelah kamu lakukan. Baru kamu tahu nanti. Itu palsu. Begitu lah caranya musuh masuk. Nah judul hari ini saya bilang walk in love. Kalau kamu benar-benar dalam kasihnya dia. Kita justru menghancurkan kuasa musuh itu. Nah tapi dengan kata lain. Ternyata berjalan dalam kasih. Gak berarti mulus. Bebas dari tantangan. Enggak. Jika firman tidak berakar di dalam kita. Itu dia. Akan membuat kita ada dalam pengaruh si jahat. Tanpa kita sadar. Kamu dengar firman berkali-kali berjam-jam. Tapi abis itu khawatir, takut, cemas. Berarti yang dapat tempat itu dia khawatir, takut. Bukan firman. Nah, lihat. Begitulah caranya si musuh masuk. Dia tahu sekali. Dia pelajari kebutuhan kita. Dia lihat di mana kelemahan kita. Bukan semua saudara. Saya masuk di situ peperangan itu. Enggak luput dari semuanya. Nah, tapi kita sebagai orang percaya. Kita yang identitasnya adalah kasih. Kamu mesti tahu. Waktu musuh coba masuk membawa kehancuran dalam hidup kita. Ingat ya. Dia gak punya power, kuasa. Enggak, enggak, enggak. Jangan gede-gedein dia. Dia punya daya tipu. Waktu dia coba masuk untuk menghancurkan kita. Tuhan yang tadi kamu bilang, ku percaya. Saudara, musuh fanatik di saat. Tahu enggak. Percaya. Benar. Apa yang meragukan kita? Karena dalam hidup kita, kita gak terhindar dari tipuan. Gak ada jaminan kesetiaan dari siapa aja. Sehingga kita meragukan. Nah, itu yang saya bilang pintu-pintu di mana musuh masuk. Dia pakai pengalaman-pengalaman hidup itu untuk bilang. Dia bikin supaya kamu meragukan kesetiaan Tuhan. Nah, waktu kita masuk. Atau iblis sedang menyerang kita. Allah yang adalah bapak kamu. Yang kita percayai, dia sudah punya rencana. Ingat, dia gak levelnya iblis. Jangan, nah. Kamu lemah kalau kamu bikin levelnya sama. Dia yang hebat itu. Pencipta alam semesta itu. Dia sudah punya rencana untuk mengubah semua situasi. Menjadi kebaikan bagi saudara. Bagi kamu dan saya. Anak-anaknya. Tunggu, tunggu, tunggu. Sebentar. Dari awal penciptaan, kita segambar dengan dia. Tuhan gak iseng-iseng. Itu sebabnya kita ditebus. Karena kita gambarnya. Kalau kita cuma sama kayak malaikat, habis-habis buang aja. Tapi kita segambar. Gak main-main. Itu mempertaruhkan seluruh keberadaan Allah. Gak main-main. Makanya kita ditebus. Nah, ini penting untuk saudara percaya. Bukan cuma nyanyi. Kayak tadi. Nyanyian itu saudara. Artinya jadi satu ulasan yang panjang. Dipersingkat jadi kalimat-kalimat penting. Itu nyanyian. Makanya waktu kamu nyanyi dengan iman, itu merubah semuanya. Gak main-main. Saya bisa cerita panjang, cuma dipersingkat dalam kalimat yang kita sebut puisi. Dan itu. Mahal nyanyian itu saudara. Gak main-main. Wow. Nah, Tuhan bekerja buat kita. Karena kita anak. Dia gak tinggalin kita. Tak pernah gagal. Bener? Kamu seyakin itu gak? Dalam detik, jam, setiap setelah khutbah ini. Setelah habis ibadah. Setiap hari bangun. Seyakin itu gak? Enggak. Dia gak bisa gagal. Saya bisa salah. Tapi Tuhan gak bisa gagal. Kalau itu terus kamu bangun. Wow. Luar biasa. Nah, saya pinjam satu statement ini dari Alkitab. Karena kita sedang walk with love. Saya bilang tadi gak mulus. Ini ada satu yang akan membuktikan. Memisahkan kita. Menghancurkan musuh. Statement ini saya sebut tempat pengirikan. Nah, tempat itu bisa wadah. Itu bisa lokasi. Tapi saya mau kasih tau lebih dalam. Ini bicara tentang dalam perjalanan saudara. Ada satu musim yang kamu perlu gak bisa dihindari. Nah, musim itu saya sebut dengan tempat pengirikan. Nah, disitulah kamu dibuat, dibetuk oleh Tuhan sehingga kasih yang dibilang tadi gak palsu. Dia terbukti lewat tempat pengirikan. Apa sih tempat pengirikan? Nanti bisa dimunculkan gambarnya. Itu dimana gandum dikumpulkan. Nah, disitu liat. Dimana tangkai bulir gandum. Ya. Itu dipisahkan dari jerami. Nah, gandum itu orang percaya. Nah, begitu caranya. Yang ketiup angin apa? Yang kosong. Yang berat. Gandum yang ada disitu. Dia jatuh sendiri ke bawah. Jadi, gak usah berusaha membuktikan. Gak perlu. Kalau kamu benar-benar gandum yang penuh isi. Angin pencobaan. Angin semua datang. Dia hanya berhasil membawa yang gak ada isinya. Yang Kristen-Kristenan gitu. Ketiup angin. Ini yang bicara angin kehidupan. Angin biasa aja rumah rubuh. Ya kan? Sudah liat itu. Nah, dia memisahkan dari apa yang bisa dimanfaatkan dari dalam diri kita. Dengan yang tidak bermanfaat. Itu dipisahkan. Itu dipisahkan. Nah, itu disebut tempat pengirikan. Matius 3 ayat 12. Saya bacakan. Alat penampi sudah di tangannya. Saya suka kata pertama ini. Alat penampinya di tangannya. Tangannya Tuhan. Tuhan yang penuh kasih itu. Tuhan yang memberi kamu identitas itu. Kasih menjadi identitas. Tuhan yang kasihnya kekal. Alat penampi di tangannya. Artinya dia gak ceroboh. Dia bukan manusia. Dia gak pilih-pilih. Itu kebebasan saudara yang membuat saudara jerami apa gandum. Alat penampi di tangannya. Ia akan membersihkan. Semua yang kerja dia. Dia yang bersihkan. Dia paling tahu kok. Yang mana di dalam kita. Dia bersihkan tempat pengirikannya. Mengumpulkan gandumnya. Saudara. Itu kalau saudara lihat ini bukan benda. Artinya Tuhan pakai hati. Pakai perasaan. Pakai semua. Saudara pikir. Kerinduan dia lebih dari kamu. Kamu rindu dipeluk Tuhan. Tuhannya lebih rindu peluk kamu. Saya Bapak Gembala belum nantur rindu. Tapi Tuhan yang kamu sembah. Yang kamu sembah. Dia kumpulkan gandum. Gandum itu kita yang percaya. Kedalam lumbu. Wah besar. Ini luas kalau kita bongkar ini saudara. Nah lalu lihat. Tapi debu jerami. Itu yang saya suka pakai istilah distorsi. Hal-hal benalu-benalu yang ada di dalam saudara. Itu debu-debu itu. Lalu dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ini yang saya bilang gitu. Kamu dan saya yang di dalam dia. Tuhan yang bawa kita. Menghancurkan musuh. Semua dia yang kerja. Saudara cuma kasih hidup. Lihat itu. Tempat penggirikan. Artinya memurnikan hidup kita. Nah ini yang saya bilang dalam perjalanan hidup kita. Semua. Ada saat-saat dimana kita dimurnikan. Yang murnikan dia. Jadi gak mungkin dia sengaja nyakit. Aduh. Gak, gak, gak. Orang bisa keselin kamu. Tuhan yang gak. Nah hasil dari pemurnian itu apa? Masuk di dalam lumbungnya apa? Dalam kelimpahan. Buahnya kelihatan. Bukan hanya itu. Ada gift. Namanya karunia. Yang itu bukan janji buat saya pendeta. Janji buat semua orang percaya. Kamu akan hidup di situ. Nah pengirikan itu sesuai fungsinya. Bahwa dia memang tempat yang keras. Tadi gambarnya cuma gitu. Kalau saudara lihat gak hanya itu. Sempatnya tempat pengirikan itu. Dimana waktu gandumnya ditabur di dasarnya. Di permukaan gitu. Kemudian lembu-lembu datang dan menginjak-injak berulang-ulang. Kadang para pemanen juga secara manual memukul dengan tongkat. Si gandumnya. Hanya untuk supaya memisahkan itu. Nah kalau saya aplikasikan dalam perjalanan kita. Bentuknya pertanyaan ini. Pernahkah kamu mendapati dirimu di tempat yang sulit? Pasti pernah tiap kita beda-beda. Seperti kamu merasa diinjak-injak. Penderitaan yang tidak terduga datang dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kita kalahin ini juga. Kata-kata yang menyakitkan. Kekerasan fisik. Emosi. Mental. Penolakan teman. Semuanya. Perpecahan keluarga. Itu pemulihan. Satu kali saya punya schedule mau melayani di Bandung. Tapi saya ambil dua hari lebih cepat. Karena ada janji dengan seseorang. Tiba-tiba di hari itu tinggal besok saya mesti berangkat. Dapat berita dari Bandung. Pak gak bisa pak. Karena dia sedang ngalamin sakit. Jadi gak bisa. Jadi ditunda. Oh padahal saya udah siap. Begitu selesai berita itu. Hanya beberapa menit kemudian saya terima telepon. Dari seorang yang saya kenal dekat juga. Anaknya telepon. Om. Papa. Hari ini tepat satu tahun. Di op nama. Di rumah sakit. Di Singapura. Langsung bayangan saya. Gile berapa miliar. Setahun. Di rumah sakitnya Singapura. Dolar. Hah? Terus anaknya samungin nih. Om bisa dateng gak? Papa seperti gak ada iman lagi. Saudara lihat. Dari cerita saya di depan. Saya langsung ngerti. Berarti dia penting. Bukan saya yang penting. Jadwal saya dibatalin untuk dia. Bukan saya yang penting. Dianya yang penting. Kamu lihat Tuhan. Saya lihat gak? Begitu saya datang. Duduk. Diam. Saya udah setting. Saya jangan ngomong so tau disitu. Terus dia buka bajunya. Dari sini sampai di bawah perut. Itu belah. Di belek. Bekas jahitan. Sembuh. Dia sembuh. Dia nangis. Kita nangis sama-sama. Saling cerita. Saya sedang bantu penjelasan ini tadi ya. Dari semua cerita. Terus dia bilang gini. Semua tinggalin saya pak. Sahabat saya tinggalin saya. Ini yang saya bilang. Pernahkah kamu dapat dirimu di tempat yang sulit? Waktu dia ngomong itu. Seketika saya jawab. Itu bukan sahabat pak. Karena dia bersahabat hanya dengan uang kamu. Nah inilah dunia. Kamu cari keadilan. Saya bilang. Waktu kamu gak punya apa-apa. Semua tinggalin kamu. Saudara kandung juga bisa. Begitu lu sukses. Saudara mendadak yang banyak. Itulah isi dunia. Nah. Tempat pengirikan. Ini bukan tempat lu dapat penyakit. Bukan. Inilah. Tuhan begitu sayangnya. Dia gak mau benar lu banyak di dalam kamu. Dia mau bersihin. Dia mau bersihin kamu dari situ. Kita gak selalu jadi sumber masalah. Di tempat pengirikan kita. Tapi. Ada saat-saat ketika kita. Jadi penyebab kesulitan itu sendiri. Itu yang saya bilang. Kamu dengar firman. Tapi firman gak dapat tempat. Nah kamu jadi penyebab untuk kesulitan itu. Itu. Kamu ambil keputusan. Kamu gak libatin Tuhan. Udah ada masalah. Baru berdoa. Jadi berdoa terakhir. Harusnya berdoa di depan. Sehingga kamu tahu Tuhan mau apa. Nah ini kan. Apa itu? Itulah kehendak bebas. Kita pakai kehendak bebas sesuka kita. Kita gak libatin dia. Kita ngomong aja supaya bagus. Kesannya kita ada Tuhan. Tapi dalam prakteknya banyak hal. Pilihan-pilihan kamu ambil. Tuhan udah dilibatkan. Lihat ya cu. Ya. Bukan Tuhan gak mengasih. Kita yang blok itu. Nah di tempat seperti ini. Tuhan paling ngerti. Di kondisi seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan. Biasalah. Tuhan paling ngerti. Karena dalam keadaan gitu kita bertanya. Apakah Tuhan mengasih saya? Saya jawab. Yes. Tidak akan kurang sedikit. Dia jawab. Tapi keraguan kita karena gini. Yang tadi saya bilang. Sahabat tinggalin. Kita juga bisa batalin kok janji kita sama orang. Kita juga bisa. Nah waktu gitu. Terus kita berpikir Tuhan kayak kita. Apakah Tuhan masih mengasihi? Yes. Dia mengasihi. Dia bukan kita. Bayangin. Apakah dia masih dengar doa saya? Apakah dia masih diam di dalam saya? Tidak diragukan sedikit pun. Kamu lihat itu. Ayat yang lu baca tadi. Tuhan gak begitu. Makanya saya bilang. Di tempat itu. Tuhan sangat mengerti. Pertanyaan-pertanyaan kita. Kalau saudara maus. Benar-benar diem. Kamu akan dapat jawaban yang. Bukan dari pendeta. Bukan dari manusia. Bukan dari siapa. Yohanes 10. Ayat 10. Tuhan bukan Tuhan yang bersyarat. Hati-hati. Saya juga bisa salah ngajar. Kasih karunnya itu satu arah. Tidak. Dia gak butuh rela. Satu arah banget. Makanya kita bilang. Tuhan gak adil ya. Enggak adilnya. Oh dia yang brengsek itu kok diberkati. Gue yang taat dari sekolah minggu. Nah, 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 nah. Kamu lihat. Kamu banding-banding kan kan. Kamu pikir Tuhan buta. Disitu. Nah buat orang itu. Makan bilang. Saya gak layak Tuhan. Saya pelacur. Saya penipu. Saya penjahat. Saya gak layak. Tapi buat kamu yang lain. Kok ini? Kok dia diberkati? Saya gak jahat kayak dia. Apa bedanya kamu dengan para farisi? Baiknya kita tuh baik agama. Lihat ya. Yohanes 10. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Dan membunuh. Dan membinasakan. Aku datang. Keren banget ya. Ini perbandingannya jauh banget. Supaya mereka mempunyai hidup. Ini kalau dijabarkan luas. Apa sih hidup? Luas. Bukan sekedar cuma ada nafas. Supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saya ulang lagi. Iblis datang untuk mencuri. Dia curi apa? Sayang kamu gak tau. Dia curi semua yang Tuhan sudah taruh di dalam kamu. Terlalu banyak kita yang Kristen. Kita gak tau apa yang Tuhan sudah taruh. Saya ulang-ulang gak apa-apa. Karena kita sering merasa ada perbedaan. Pak Kristen kan hamba Tuhan. Lalu lu hamba siapa? Kamu tau gak apa yang Tuhan sudah taruh. Begitu kamu lahir baru. Yang Riz bilang kemarin. Kasih itu identitas. Kapan dia mulai berlaku? Waktu kamu lahir baru. Sebelum kamu lahir baru. Identitasmu gak sama. Waktu kamu lahir baru. Kamu tau gak. Tuhan taruh semua yang dia mau. Di dalam kamu. Wah oh Chris kan hamba Tuhan. Lebih banyak. Siapa bilang? Siapa yang bilang? Makanya saya bilang. Lalu kamu hamba siapa? Nah iblis datang mencuri. Mencuri semua yang Tuhan sudah taruh di dalam kita. Habis itu apa? Membunuh. Dan membinasakan. Tapi aku datang. Aduh keren banget. Supaya kamu mempunyai hidup. Lihat gak? Gak ada tuntutan yang lain. Saya ulang yang saya sering bilang. Hanya ada satu Tuhan. Kata Tuhan banyak. Tapi Tuhan di luar Yesus. Hanya Tuhan yang menuntut. Uji saja. Hanya ada satu Tuhan. Dia Tuhan yang memberi. Yesus. Kamu kira dia beri uang? Dia beri nyawa. Dengar ya. Transaksinya gini. Kamu terima gratis. Tapi ala gak gratis. Ala bayar. Jadi kehidupan saudara dan saya tuh. Untuk tebus saudara. Yang bayar Tuhan. Kamu dan saya terima gratis. Ada gak Tuhan lain. Yang begitu. Wow. Wow. Sama kayak saya kasih kamu baju. Tapi baju kan yang saya pergi beli. Terlalu kecil contoh itu. Tuhan gak main-main. Hidup kekalmu dia bayar. Kamu terima gratis. Lihat itu. Wow. Di tengah perjalanan. Peperangan kita. Tuhan punya cara untuk menerobos. Untuk tarik kamu dan saya keluar. Dan dia berkata. Anakku. Aku yang bawa kamu keluar. Aku akan bawa kamu ke dalam tujuan yang aku sudah siapkan buat kamu. Aku yang bawa kamu. Untuk memilih ke semuanya. Kayak gini. Saya gak punya alasan berdiri disini. Tapi Tuhan punya alasan untuk saya berdiri disini. Kalau saya coba mundur 34 tahun lalu. Boroboro cita-cita. Gak ada. Cita-citanya duniawi sekali. Mimpi-mimpinya duniawi sekali. Pengen begini. Pengen begini. Coba. Ini yang saya bisa dapat. Tuhan tarik saya. Bawa saya. Kepada tujuan yang dia siapkan. Tahun 83. Saya serahkan diri. Untuk Tuhan. Kalau ditanya. Kamu ngerti gak Chris? Enggak. Enggak benar-benar enggak. Emosi. Ya saya emosi. Tapi hari ini sekerah puluhan tahun berjalan. Saya bisa bilang Tuhan dasar. Cita-cita gak ada. Cita-citanya duniawi sekali. Kamu lihat itu. Dia tarik saya keluar. Ini loh Chris tujuannya. Ini tujuannya. Wow. Saya duduk pikir. Apa mungkin karena saya tambah tua ya. Tapi saya mulai mikir. Iya ya Tuhan. Mana dulu saya kayak gini. Apakah uang menentukan? No. Hanya hamba. Tapi saya gak mau. Saya udah bawa istri saya ke lima benua. Bisnismen. Alkitab lah. Tidak ada yang lain. Lihat jeju. Inilah hati Tuhan buat kamu. Keren kan? Hanya ada satu hal yang bisa menghalangi tujuan perjalanan dan rencana Allah. Dalam saya dan saudara. Apa itu? Ketika saya membiarkan pelanggaran gak mau mengampuni kepahitan yang berakar. Membelenggu saya. Itu yang saya bilang. Kalau kamu sudah disini dunia gak adil. Memang udah dibilang firman Tuhan. Kenapa saya masih paksa? Saya merdeka karena Tuhan. Nah kamu masih gitu dong. Itu yang indah. Hidup selalu penuh kesempatan untuk kita tersinggung. Untuk marah. Pahit. Semua di luar kehendak itu. Gak ada kekuatan eksternal. Yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Buat saudara dan saya. Gak ada. Tapi musuh dia pakai kemarahan internal. Di dalam kita. Kita gak mau mengampuni. Nah semua ini menghalangi yang saya sebut dengan terobosan. Nah tadi Yohana 10 kita baca. Saya waktu persiapkan ini. Saya coba cari terjemahan lain. Dari The Passion. Yohana 10 ayat 10. Dia perkaya banget. Mari kita baca. Lihat ya. Yohana 10 ayat 10. Dari The Passion. Pencuri hanya memiliki satu hal. Satu. Gak banyak. Dia ingin mencuri. Membantai. Menghancurkan. Tapi aku datang. Untuk memberi kamu segala sesuatu dalam kelimpahan. Hebat ya. Lebih perkaya ya. Dari yang tadi kita baca. Segala sesuatu dalam kelimpahan. Lebih dari yang kamu harapkan. Itu Tuhan. Keren banget. Terus. Hidup dalam segala kepenuhannya. Wow. Kepenuhan itu gini. Dari kelimpahan pada kelimpahan. Itu kepenuhan. Siapa yang bisa takar kepenuhan Allah itu. Takarannya seberapa? Siapa? Tapi dia bilang ini. Kamu hidup dalam segala kepenuhannya. Sehingga kamu melimpa. Wah. Saya kembali ke apa yang pesan minggu lalu. Coba. Kasih itu identitas kita. Itu perintah Allah. Berarti gini. Pencapaian bukan sesuatu yang kamu kejar. Itu dunia kejar. Bukan berarti. Udah gak usah berat. Bukan. Dengar. Kamu akan salah arah. Kita akan saling bersaing. Kamu punya apa? Kamu punya apa? Katanya ikut Tuhan. Udah-udah. Rame kalau udah gitu. Sebenarnya apa? Sebagai anak Tuhan. Oke. Kalau kamu ada di posisi ini. Punya ini. Punya. Apa? Bukan itu. Tujuan gini. Untuk Allah dimuliakan. Itu benarnya. Jadi bukan dilarang. Kamu gak boleh punya rumah bagus. Bukan itu. Tapi dunia sampai disitu. Itu pencapaian buat dunia. Buat kamu enggak. Semua yang saya dapat. Untuk Allah dimuliakan. Lihat itu. Wah. Nah. Tiba-tiba. Dalam persiapan ini. Saya coba cari. Memperkayanya. Ayat lain. Tapi di perjanjian lama. Tapi perjanjian lama ini. Dia buka. Kalau tadi Yohanes. Cuman sampai disitu ya. Tempat penggirikan itu. Tadi cuman sampai disitu. Tapi dalam kitab Yohel. Dia kasih lihat hasilnya. Dari tempat penggirikan itu. Nah. Yohel 2. Ayat 23. Dan 24. Dia bilang ini. Hai Bani Sion. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Apa Sion. Kenapa dia bilang. Hai Israel. Nah mari saya tahu. Ini pesan profetinya. Sion. Karena Tuhan itu bilang. Itu tempat kediamanku selama-lamanya. Baik Allah dibangun disitu. Tabernakal dibangun disitu. Nah. Ini saya gak ngomong tentang benda. Tidak. Jadi Sion. Sedang gambar tempat Allah. Kalau kamu jadi tempat dia selama-lamanya. Jadi Sion. Sedang bicara tentang kasih karunia. Ini masih di perjanjian lama. Gak ada tempat lain. Dimana Allah ngomong dari mulut sendiri. Sion lah tempatku. Nah sekarang dibilang. Hai Bani Sion. Bersorak-soraklah. Dan bersuka citalah. Wow. Ini satu cara yang bagus. Untuk memulai walk with love. Musuh banyak. Bersorak-soraklah dong. Bersuka citalah. Wow. Sebab. Lihat ini. Allahmu. Sebab. Telah. Telah. Bukan nanti. Satu waktu. Telah. Gitu. Diberikannya kepadamu hujan pada awal musim. Dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim. Seperti dahulu. Hujan dalam nyoel bukan bencana. Sudara. Hujan dalam nyoel ini bicara berkat. Bicara pemeliharaannya. Awal dan akhir. Alpha dan omega. Kamu di tengah-tengahnya. Kalau kamu dengan dia. Tidak ada ceritanya. Kalau kamu susah yang malu Tuhan. Tidak ada ceritanya. Wow. Wow. Lihat itu. 24. Tempat-tempat pengirikannya penuh dengan gandum. Tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Wow. Luar biasa. Luar biasa banget. Kalau kembali dalam konteks perjanjian lama. Artinya tempat pemerasan kelimpahan anggur versi Alkitab. Itu bicara tentang roh kudus. Yang akan memenuhi kita. Itu perjanjian lama. Sekarang dia sudah di dalam. Dia di dalam kita. Realita. Dia jadi realita kita. Nah penuh gandum. Itu bicara tentang tuayan. Supranatural. Gini, gini, gini. Orang lihat kamu. Orang. Kamu tuh gandum. Yang sudah ditampi. Artinya gini. Orang seneng. Teman di kantor. Siapapun. Gitu. Jadi kasih itu bukan atribut-atribut agama. Agama yang lu pajang gitu. Tapi satu kehidupan yang termanifestasi. Ini yang saya bilang tuayan supranatural. Orang bilang. Kok kamu lain ya? Saya ikut kamu dong. Kira-kira gini. Secara profetik ini bicara tentang satu musim. Tempat kelimpahan gitu. Ada satu waktu gitu. Gampang. Kalau saya puter ulang film kehidupan saya aja. Semua teman-teman saya memang heran. Heran banget. Ini saya mundur. Kalau saya mundur 15 tahun mungkin saya udah lupa. Saya khotbah di Jakarta. Abis khotbah ada satu teman maju ke depan. Lihat saya. Ini dia tau saya banget. Dari masa kecil saya di Bandung. Dia datengin saya. Dia cuma Chris. Saya tau Gua Nung kan gak sekolah guys. Iya. Nangis dia. Masmur bilang ini bagi banyak orang. Aku seperti tanda aja. Hubungan, pengenalan, sampai membuktikan dalam perjalanan panjang saya. Membuat saya, saya gak gentar. Saya gak rasa bersaing dengan siapapun. Sampai saya tau. Tuhan gak salah dengan saya. Saya gak tau dia akan kasih tau. Saya gak punya Bapak. Sembilan tahun Bapak mati. Sekarang jadi Bapak untuk ribuan orang. Itu gimana sih? Nah itu yang saya maksud. Bukan cuma saya. Tuhan bisa bikin dengan saudara semuanya. Nah tapi terus kita ngomong. Itu kan perjanjian lama Pak. Itu kan buat Israel. Setuju. Saya setuju. Tapi jangan berhenti disitu. Apa yang firman Tuhan bilang? Kita. Yang dibilang Gentiles. Yang bukan Yahudi bilang. Kamu yang dicangkokkan kepada anggur yang disini. Kita dicangkokkan. Jadi kita juga terima. Berkat itu. Wah luar biasa. Tuayan berkelimpahan. Yang kita terima. Tadi saya bilang. Siapa yang bayar? Yesus. Melalui kematiannya. Itulah kebajikan. Kebebasan. Sukacita. Damai. Sejaktera. Semua. Semua. Oke. Yakobu 1. Ayat 17. Saya minta timbership. Baik. Kesini. Yakobu 1. Ayat 17. Setiap pemberian yang baik. Pelan-pelan ya. Dan setiap anugrah yang sempurna. Ini Tuhan janji. Gak ada biasa-biasa. Sempurna. Pemberian anugrah. Pemberian aja itu udah heboh. Anugrah sih. Kamu gak layak. Kamu dapat. Itu anugrah. Setiap pemberian yang baik. Anugrah yang sempurna. Datangnya dari atas. Bukan dari dunia. Jadi jangan cari. Harus dari dia. Diturunkan dari Bapak segala terang. Keren banget gak? Padanya. Pada dia. Tuhan yang kita sembah itu. Gak ada perubahan. Perubahan. Emang lu. Dulu memang saya janji. Temu lu lu bandel gak sih. Itu kita yang gitu. Saya bisa gitu sama orang. Pendeta bisa gitu. Gereja bisa gitu. Tuhan gak? Tidak ada perubahan. Wow. Atau bayangan. Atau bayangan. Karena pertukaran. Itu Tuhan yang saudara ikuti. Wow. Kalau saya baca surat Yaakobus. Ada pengertian yang luar biasa disini. Hanya tentang kuasa iman yang akan menghasilkan buah. Itu Yaakobus. Seluruh Yaakobus. Kalau kamu baca. Itu tema utamanya cuma satu. Hikmat yang dari atas. Kata Sofia. Itu hikmat. Dalam kitab Yaakobus. Diulang sampai empat kali. Sebenarnya dia mirip-mirip kitab Amsal. Tapi dalam bentuk yang lain. Nah. Saya kunci gini aja. Tuhan gak bisa gagal. Seperti nyanyian kita. Tapi kadang-kadang karena kita tadi dangkal. Kita miskin dalam pengertian tentang firman. Kita kayak budak. Spirit kita yatim piatu. Nah kalau jemaatnya yatim piatu. Berarti gerejanya Pantai Asuhan. Harusnya kamu sangat ngerti. Siapa kamu. Kamu mahal. Saya pernah bicara ini. For we are God masterpiece. Kita maha karya. Itu tulisan dari Evus. Sebab kita adalah. Tahu gak maha karya. Hampir semua seniman punya maha karyanya. Setiap seniman punya masterpiece. Mau dia pelukis. Mau dia musisi. Ya Beethoven punya masterpiece. Ini. Karya ini. Sampai aja pelukis-pelukis hebat. Semua punya masterpiece-nya. Ini maha karya dia. Kamu tahu gak Tuhan seniman agung. Dia punya masterpiece. Yaitu. Kamu dan saya. Tuhan seniman agung. Tuhan seniman agung. Terima kasih.